supaya nanti kalau misalnya ada produsen yang memang belum memenuhi kriteria mereka tuh mengganti dengan prosedur PPH pas nanti biar nanti pas udah tahap pembuatan sertifikat halal mereka dapat ya tambah tugas ini Bu, mengedukasi pelaku usaha ya ini prosedur PPH di tempat pelaku usaha itu harus tersosialisasikan kepada semua pihak terkait yang terkait dengan pelaku usaha itu tentunya kenapa? untuk menjamin kehalalan suatu produk mungkin ya betul, betul memang nah jadi Ibu Bapak, kalau untuk karyawan berarti si karyawan itu harus tahu bahwa prosedurnya itu harus sesuai dengan proses produk halal gitu ya bagi distributor juga sama mereka juga harus tahu bahwa produknya itu terjamin kehalalannya karena mengikuti proses produk halal yang ada bagi supplier misalnya mereka juga harus tahu bahwa bahan yang dipakai disini hanya menggunakan bahan yang halal yang sudah dipastikan kehalalannya atau yang termasuk dalam positive list jadi jangan sekali-kali kata-kata menawarkan bahan yang kemudian tidak halal atau tidak jelas kehalalannya maka sosialisasikan maka disini pelaku usaha punya tugas untuk melakukan sosialisasi prosedur PPH nah biasanya mari saya melakukan monep ya Ibu ke produsen dessert dessert block di Tasik Malaya itu enak banget nah tetapi pada saat proses produksi itu ternyata ada beberapa yang kemudian menjadi koreksi gitu ya pada saat monep itu pelaku usahanya ngaku sih maksudnya ngaku Ibu gimana itu udah yang namanya karyawan teh gitu sudah dikasih tahu gini-gini tapi ya tetap aja nah maka disini pelaku usaha itu harus konsisten terus selalu men sosialisasikan mengingatkan dan membiasakan karena kalau itu terjadi menjadi penuhangan maka tentu saja bisa jadi si sertifikat awalnya dibatalkan oleh BPJPH kenapa? nah karena prosedur PPH-nya tidak sesuai gitu ya lalu harus mendokumentasikan bukti sosialisasi entah itu misalnya pada saat briefing foto nah ya fotonya atau mungkin disosialisasikan di grup WhatsApp-nya apa namanya pelaku usaha katakanlah dengan karyawannya disitu boleh juga disampaikan ada juga misalnya yang menunjukkan bukti sosialisasi ke supplier mereka mengumumkan bahwa kami hanya menggunakan bahan yang halal atau sertifikat halal gitu bisa jadi demikian harus didokumentasikan dan ini yang bagian dari monet nanti yang satu tahun sekali dan ibu bapak ini harus pada saat memverifikasi dan validasi harus bisa melihat ada bukti sosialisasi ini oke kemudian bapak ibu harus melakukan pelaku usaha harus melakukan evaluasi efektivitas PPH secara berkala tadi sudah disebutkan satu tahun sekali lalu menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait penanggung jawab PPH itu biasanya adalah penyelia halal ya nah ini penyelia halal atau mungkin kalau di perusahaan yang agak besar itu ada tim tim manajemen halal ini harus mendapatkan laporan dari penanggung jawab atau dari apa namanya hasil evaluasi proses prosedur PPH ini dan pihak terkait nah pihak terkait salah satunya adalah subgas halal kemudian juga BPJPH dan itu dilakukan satu tahun sekali oke kemudian kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria seperti tadi ada yang cacat potong tutung dan seterusnya gitu ya nah itu kan tidak boleh dijual tidak boleh disertifikasi halal katakanlah ya kemudian memiliki prosedur identifikasi analisis bahaya dari ketidakhalalan dalam proses PPH dan penetapan titik kritis serta menetapkan tidakkan kesegahan dan memonitoring terhadap titik kritis tersebut jadi maksudnya begini dalam prosedur PPH itu ada yang namanya titik kritis misalnya misalnya tadi pada pada proses penimbangan nah pada proses penimbangan menimbang bahan itu apakah alatnya dilakukan pembersihan dulu atau langsung saja dari menimbang satu bahan kemudian menimbang bahan yang lain langsung saja seperti itu nah ini jangan-jangan juga ada apa namanya bahan kritis yang memang harus diperhatikan jangan sampai terjadi kontaminasi misalnya ada najis ya kemudian menetapkan tidakkan koreksi dan pencegahan dari hasil evaluasi kemudian menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu tidak dijual kepada konsumen juga tidak apa namanya dilakukan repacking dan seterusnya ya nah kalau sudah terlanjur bagaimana ada tiga hal pertama kalau produk tidak memenuhi kriteria halal maka tidak di upgrade atau dipormulasi kemudian yang kedua produknya itu tidak boleh diklaim sebagai produk halal dan yang ketiga tidak bisa diistilahnya dibiarkan begitu saja tetapi harus dimusnahkan ya kalau memang dia tidak memenuhi kriteria halal selama proses pengolahan Bapak Ibu produsen harus menyimpan dokumen proses pengolahan produk sehingga nanti ketika ada satu dan lain hal misalnya seperti kemarin kan ada yang keracunan keracunan naun keracunan cibul cibul cikbul benar iya memang proses produksinya macam apa ini bahannya apa nah itu harus bisa ditelusuri jadi harus ada kemampuan tertelusuri begitu oke nah satu lagi Bapak Ibu yang harus kita bahas di sini karena kita punya tugas yang lain dimana kita harus membuat narasi proses produk halal nah Bapak Ibu selain PPH tadi proses produk halal Bapak Ibu produknya nanti itu kan yang akan disertifikasi jadi untuk produk yang akan disertifikasi halal ini wajib menghasilkan jadi produsen wajib menghasilkan produk dari bahan yang halal diproses sesuai dengan ketentuan syariat menggunakan peralatan fasilitas produksi dan sistem pengemasan penyimpanan serta distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal ini berarti harus diperastikan Bapak Ibu yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi kemudian wajib menjamin produk selama persiapan pemrosesan pengemasan penyimpanan dan penganggupetannya terpisah secara dari material atau bahan yang tidak halal sesuai dan wajib menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi itu adalah persyaratannya nah Bapak Ibu sertifikasi halal ini tidak akan pernah diberikan kepada produk-produk yang satu nama produknya mengandung nama minuman keras contoh misalnya root beer nah itu biasa es krim rasa run rice in juga tidak bisa beer dengan alkohol 0% ini juga tidak bisa karena disini mengandung nama minuman keras itu satu produk yang kedua adalah produk yang mengandung nama babi atau turunannya misalnya bibang babi pangang babi goreng bibi hamburger atau mungkin hot dog kemarin ada horn dog katanya boleh tidak menurut ini dan tidur agar dikembalikan oleh komisi fatwa diganti namanya jadi apa hard duff, duff itu d-o-d-o-u-b-h itu berarti adonan adonan jangung itu baru boleh kemudian yang tidak bisa disertifikasi juga adalah kalau nama produknya mengandung nama setan seperti raguan setan es pocong, mie ayam kuntilanak atau apa lagi? mie setan mie setan seperti itu ya es genderowo apa lagi? tertiasa kalau di maso tuyul di garut itu ada tahu pocong hobinya anak-anak pondok tahu pocong boleh tidak tidak bisa karena ada pocong kemudian nama produk yang mengarah kepada hal yang menimbulkan kekupuran atau kebatilan mie gacoan yang kemarin ya ternyata untuk mie gacoan itu ada beberapa produk yang sudah bersertifikat halal tetapi untuk restoran mie gacoanya sendiri itu tidak kemudian nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis atau vulgar misalnya apa namanya nama produknya itu bikini dikupuran kekinian katanya bu kalau jawaban maulak kerupuk pondon ya ada nah jadi itu tidak bisa disertifisi halal bapak ibu wayangnya pelaku usaha kita harus mengubah namanya menyesuaikan supaya tidak berhentangan secara syarikat ya bapak ibu kenapa? kalau inul kalau inul kalau inul itu kemudian sudah dikonotasikan sebagai goyang inul gitu nah itu mungkin beda kan goyang inul dengan inul sendiri inulnya ada orang misalnya ya begitu kalau goyang itu yang erotis bu kalau kacang buligir gimana bu? kacang buligir jangan itu vulgar bapak buligir saya tahu vulgar kenapa kita kacang bulog aja ya buligirnya marah itu gunung buligir oh berarti kacang gunung buligir pakai gunung atau jangan gunung gunung gunungnya gak nama pak ya gunung tulisnya sudah tidak tulis lagi sekarang nama udah gendul sudah makasih ya ya ini tadi apa namanya ketentuan terkait dengan si produknya namanya kemasannya begitu ya karena nanti di dalam proses perifisi validasi Bapak Ibu akan ketemu dengan lima pertanyaan mulai dari apakah bahannya apakah nama proses produksi kemudian rasa aroma dan seterusnya itu apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak nah itu yang harus divalidasi oleh Ibu dan Bapak ya nah terkait dengan alur proses produksi Bapak Ibu kita biasanya harus benar-benar kritis menemukan jangan-jangan ada titik kritis dalam setiap proses produksi kita lihat misalnya disini ada beberapa produk yang tidak ada nanas coba Ibu kita cek satu-satu ya ada keripik nanas ada manisan kering nanas kemudian ada sari buah nanas sekarang kita coba keripik nanas dulu menurut proses produk halal menurut PPH ini kira-kira ada titik kritisnya tidak ini proses pembuatannya pertama nanas kritis tidak 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 kenapa tidak karena cuma buah cuma buah oke nanti akan dibahas nah tapi Bapak nanas diperoleh dari mana apakah dari proses penelitian atau dari petangga ingin MA oh kak mau gitu boleh tidak tidak boleh boleh berpikir bahukan bahwa ada stup pembelian dari nanas itu benar benar ya itu jadi buktikan ada pembeliannya kalau dapat dikasih tidak masalah yang jelas dilengkap tata proses produksi dimana sumber tata gitu karena selain di harus ada stup pembelian ada juga pemeriksaan bahan misalnya diperoleh dari mana dari pemberian Bapak Pak Haji Anu gitu oke kemudian ada pemeriksaan bahan itu harus diperiksa apakah betul jumlahnya sekian banyak jangan-jangan Pak Haji hanya memberinya sekarung ternyata yang dipakai untuk produksi lima karung dimana saat diluk karung deh harus transparan harus bisa diperiksa berarti kalau misalnya sebagianya dari beli untuk melengkepi misalnya 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 bolu pisang pisangnya dari Pak Haji dikasih seiris nah ini untuk menambahinnya setengah iris berarti dari Pak Haji plus gitu iya tapi yang beli itu berarti harus ada struk pembelian atau data catatan pembelian oke kenapa jelas sudah sudah dipastikan kehalalannya ular do gikin kak subhat kan gak boleh ya lanjut sekarang kupas nganas cuci bersih cinc kritis gak kritis juga digunakan untuk bahan yang lain ya cuci bersih betul berkata berkata selamat menikmati